Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi pagi ini saya mau bikin vlog penurunan unit lagi ya Hari ini total turun 21 unit Dan yang cukup spesial disini Beda dari biasanya Hari ini turun Revo Fit sebanyak 10 unit Jadi biasanya yang beli Honda Revo itu PT atau perusahaan Dan biasanya digunakan untuk motor operasional Contohnya hari ini Jadi turun 10 unit Untuk kiriman ke PT kawan-kawan Jadi Revo Fit ini menjadi motor bebek yang masih laris ya Hingga tahun 2022 Cuma memang rata-rata yang beli ya seperti itu PT atau perusahaan Kemudian banyak yang menanyakan ke saya Bang untuk disitu dalam satu minggu turunnya berapa kali Jadi jawabannya kawan-kawan dalam satu minggu itu turunnya setiap hari Kecuali hari minggu ya Soalnya hari minggu kan admin dan gudang tutup Jadi hari Senin sampai dengan Sabtu turun terus Kemudian juga ada yang bilang Bang disitu kok turun terus dan selalu banyak ya Nah kalau menurut saya kawan-kawan sebenarnya tidak disini Di dealer-dealer lain juga saya rasa sama sih Jadi tergantung indenan di dealer tersebut Kemudian ada yang menanyakan juga Bang saya beli di daerah Jawa Di Kalimantan kok lama ya Sedangkan di tempat abang turun setiap hari Jadi kawan-kawan sebenarnya tidak hanya di Jawa di Kalimantan dan lain sebagainya Ibaratnya ini di dekat Cikarang saja ya Dekat pabriknya AHM Itu juga inden Mau beli motor Jadi untuk motor Honda sendiri seluruh Indonesia sama saja Tapi mungkin untuk di luar Jawa akan lebih lama indennya Jika dibandingkan yang di kota seperti ini Jadi untuk pembelian motor Honda sama saja Tidak di Jawa, tidak di Kalimantan, tidak di Bekasi kota seperti ini juga inden Nah untuk unit-unit yang turun setiap hari seperti ini Ini bukan unit free Jadi mungkin banyak yang berpikir Bahwa unit yang turun setiap hari banyak itu Unit free Siap dibayar lalu dibawa pulang Itu salah kawan-kawan Jadi untuk unit yang datang setiap hari Itu sudah ada namanya semua Jadi bisa dibilang pemenuhan inden ya Di bulan-bulan yang sebelumnya Kan seperti yang kita tahu ya Di bulan Juni, Juli kemarin kan Sempat susah ya unit Honda ya Terlebih seperti Beats, Scoopy Nah itu susah Jadi banyak inden yang menumpuk Tapi tidak terpenuhi di 2 bulan itu Nah sekarang di bulan Agustus dan September Itu mulai baru terpenuhi Jadi untuk unit yang datang Bukan unit free Jadi sudah ada namanya semua Nah untuk estimasi waktu inden Sekarang sudah agak lebih cepat nih Jika dibandingkan dengan sebelumnya Jadi untuk Scoopy sendiri biasanya Inden di bulan Juni dan Juli kemarin Kan lama ya 6 bulanan Sekarang sudah 3 bulanan Kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan Kemudian Beat juga sudah mulai maju Sekarang 1 sampai dengan 2 bulanan PCX masih sama 2 sampai dengan 3 bulanan kawan-kawan Untuk NDV 1 sampai 2 bulan Vario juga sama Oke mungkin itu ya Info yang paling penting Yang sering kalian tanyakan Kemudian penonton baru juga Masih sering menanyakan Bang dealernya di mana Ini di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Alamatnya di jalan MHC Buan Nomor 3 Marga Hayu Bekasi Timur Jadi posisinya di Bekasi Kota Oke langsung saja kita lihat Untuk penurunan unit Total 21 unit Secara manual ya Jadi bukan lift Dan ada 10 unit Honda Revo Fit Itu yang di atas ya Oke langsung saja kita turun Untuk melihat prosesnya Oke kawan-kawan Kita langsung lihat saja Untuk proses penurunannya Yang pertama ada Beat Street Warna silver ya Untuk Honda Beat Street Indennya lebih cepat Jika dibandingkan dengan Beat Sporty Yaitu CBS CBS ISS Dan Deluxe Jadi buat kalian yang Gak mau lama Inden Beat Bisa beralih ke Beat Street Yang lebih cepat Indennya Oke yang kedua ada Beat CBS Warna merah hitam Jadi CBS ini versi Paling murah Namun bisa dibilang Paling laris ya Jadi fiturnya standar Paling murah Tapi malah Paling laris Kawan-kawan Kemudian ada Beat Street lagi Warna hitam Kali ini Jadi sudah turun Dua unit Untuk Beat Street Silver dan hitam Lanjut Ada EDV 160 Kali ini ABS Warna hitam Dove Jadi untuk Warna hitam Di ABS Dove ya Sedangkan di CBS Glossy Nah jika kita Sandingkan dengan Beat Street Seperti ini Ini seperti kakak adik Konsepnya Sama-sama menggunakan Stang yang telanjang Andaikan Beat Street Diberikan visor Mungkin akan Mirip-mirip Dengan EDV Kesannya Oke sekarang Lanjut Yang di atas Jadi yang di bawah Hanya 4 unit saja Yang di bagian depan Tidak turun ya Akan dikirim Ke dealer selanjutnya Masih diikat Nah untuk yang di atas Siap turun Jadi ikatannya Sudah Dilepas Tinggal lanjut Kita turunkan Kawan-kawan Oke untuk penurunan Yang di atas Jadi butuh Total 5 orang ya Dua di bawah Kemudian dua di atas Dan satu lagi Supirnya di atas Kali ini Beat Deluxe Warna hitam Nah untuk penurunan unit Secara manual Dari atas ke bawah Ini jadi Bahan pembicaraan Sering sekali ya Mungkin karena Baru sekali Menonton Penurunan unit Jadi heran Cuman untuk Orang yang biasa Sudah melihat Proses penurunan Seperti ini Tidak akan heran Kawan-kawan Jadi sebenarnya Untuk truk sendiri Itu ada Dua jenis ya Ada yang lift Ada yang manual Ketika kita dapat Yang lift itu Ya sangat beruntung Jadi gak perlu Capek-capek Menurunkan secara manual Namun untuk lift sendiri Biasanya dalam Satu minggu Hanya dapat Satu kali atau dua kali Sisanya manual Nah untuk manual Ini banyak sekali Yang Ngomongin Atau Menyampaikan Kok nuruninnya Gitu ya bang Nah buat yang komen Kayak gitu Bisa datang kesini Bisa diberitahukan Gimana cara Menurunkannya Soalnya ketika Kita mendapatkan manual Cara menurunkannya Seperti ini pun Ini pakai teknik Kawan-kawan Bukan sembarang orang Terlebih Buat yang Dua di atas Itu harus benar-benar Terbiasa dan profesional Soalnya kalau gak profesional Gak biasa Itu tangan bisa Kesleo Bahkan bisa sampai matah Nah yang di atas Dua ini ya Ini harus benar-benar Tahu Mana yang harus dipegang Bagian sok depannya Atau bagian Manapun itu harus Tepat Andaikan megangnya Gak tepat Asli tangan Bisa kesleo Kepelintir Atau mungkin patah Itu bisa Atau mungkin kejepit Antara as ke roda Itu juga Bisa kawan-kawan Jadi buat kalian Yang sering komen Kok nuruninnya gitu sih Sayang dong Sok depannya Yang perlu Kawan-kawan ketahui Sok itu gak Selemah itu Jadi gak ada Namanya suspensi Diturunkan Langsung jebol Silnya langsung Pecah Dan lain sebagainya Bocor itu gak Ya gak mungkin lah Motor dari pabrik Selemah itu Hanya diturunkan Dari ketinggian 1 meter Suspensinya ke belakang Langsung Bocor itu Gak mungkin Jadi mungkin Buat kalian yang baru nonton Heran Melihat cara penurunan Seperti ini Kenapa seperti itu Bisa merusak Motornya lah Komstirnya Dan lain sebagainya Tidak semudah itu Rusaknya Kawan-kawan Buat kalian yang sudah Sering menonton Vlog penurunan unit Atau mungkin yang Sebagai pelaku Yang sering menurunkan Mungkin tidak akan Heran ya Karena tidak hanya Di dealer sini saja Seluruh Indonesia Ketika mendapatkan Model truk DO Yang manual Seperti ini Cara menurunkannya Juga sama Seperti ini Memang prosedurnya Seperti itu Mau gimana lagi Kalian kalau Andaikan Beli motor Dan gak mau Motornya diturunkan Dengan cara seperti itu Silahkan ketika Kalian sudah dikabari Sales Besok unitnya datang Kalian langsung Kesini saja Kalian boleh turunkan Sendiri Boleh turunkan Sendiri Seperti apa Kira-kira Caranya Nah jadi ini Yang menurunkan Dari atas ke bawah Ini tidak sembarangan Memang benar-benar Sudah biasa ahli Yang biasa di bawah Disuruh ke atas pun Ke atas yang berdua itu Gak bakal mau Soalnya gak bisa Tekniknya tuh Benar-benar harus Menguasai benar lah Gak asal-asalan Oke lanjut Ke pembahasan nih Jadi hari ini Turun 10 unit Revofit Jadi Revofit ini Bebek Paling murah Jadi harganya Hanya 15 jutaan Ini paling murah Jadi kalian Kalau mau beli motor Honda Nyari yang paling murah Ya Revofit ini Paling murah Fiturnya paling standar Namun ini menjadi Bebek yang paling laris Jadi untuk bebek sendiri Kan masih ada Revofit Supra X Dan Supra GTR ya Tapi untuk yang Paling laris Paling diburu Tetap Revofit ini Terlebih Untuk perusahaan-perusahaan Atau PT Biasanya nyarinya Revofit seperti ini Jadi bukan Revo X ya Kalau yang X kan Yang velgnya racing Agak sedikit mahal Jadi rata-rata Ngambil yang Revofit ini Yang jari-jari Ini murah Hanya 15 jutaan Jadi ngambil 10 unit Berarti 150 juta Yang dikeluarkan Oleh perusahaan tersebut ya Tapi memang Untuk motor operasional Selain murah Juga bandel Irit Nah itulah Kenapa mungkin Jadi alasan Kenapa Perusahaan selalu Ambil Revo sih Lanjut kali ini Ada Vario 160 Nah kali ini Yang ABS Warna Active Black Nah cara menurunkannya Seperti itu ya Jadi gak usah heran Kawan-kawan Terlebih Yang suka Ngomong Nanti Socknya Rusak Sealnya Bocor Dan lain sebagainya Tidak semudah Itulah Hanya turun dari Jarak 1 meter Ke bawah Itu pun Nuruninnya Pakai teknik Jadi gak asal Ditarik Jadi pake fill Permainan rem Biasanya Jadi remnya itu Dimainkan Jadi menurunkan Tidak langsung Cedir Juga tidak seperti itu Ada Ya gimana lah Kalau kalian posisi Di bawah kan pasti Agak-agak Gimana Andaikan menurunkan Secara keras Pasti perasaannya Juga dimainkan Untuk fill Pengeremannya Biasanya seperti itu Jadi gak asal juga Oke masih Revo fit lagi Terus Dan ngomong-ngomong Untuk revonya Satu warna ya Jadi 10 unit Warnanya sama semua Hitam glossy Stripping merah Putih Memang dari segi fitur Ini sangat standar Masih jari-jari Bannya masih pake Banda dalam Belum tubeless Tapi pengereman Sudah cakram ya Depan Belakang belum Oke lanjut Revo fit lagi Kita akan lihat Lebih dekat lagi Untuk penurunannya Nah jadi Band depan Kesini dulu ya Jadi gak Dari atas Langsung ke bawah Gak Jadi bertahap Dari atas Ketengah sini Atau ke bagian Barisan bawah Kemudian baru Turun ke Aspal Masih Revo lagi Kawan-kawan Revo masih Tersisa Tiga di atas Kemudian ada Vario Depan ada Bit Deluxe hitam Oke kita akan Lihat lebih Dekat lagi Ini dia Untuk proses Penurunan Unit Secara Manual Nah jadi Untuk yang di atas Megang Soknya itu Harus pas Karena Kalau gak pas Bisa ke Gencet Atau Ke cepit Bagian Sok Ke jari-jarinya Atau mungkin Ke velgnya Atau ke rodanya Jadi Memang harus Ahli Masih Revo Revo lagi Oke Masih Revo Lagi Nah untuk Revo Yang sekarang Memang dudukan Plat nomor Sudah diganti Dengan plastik Sudah bukan Besi lagi Jadi dia Paduan plastik Dengan karet Sepertinya Jadi agak Lentur Seperti ini Kawan-kawan Walaupun Sebenarnya Menurut saya Lebih awet Yang besi Kalau plastik Seperti itu Kan lama-kelamaan Pasti bisa Patah Walaupun Gak segampang Itu patah Soalnya Dia lentur Tapi Kalau dibandingkan Dengan besi Pasti lebih Awet yang besi Oke Masih Revo Fit Ini unit Yang terakhir Untuk Revo Sudah turun Semua 10 unit Untuk Revo Kali ini Vario Dan Bit Deluxe Bit Deluxe Entah turun Disini Atau Tidak Sekarang Vario 160 Kali ini CBS Active Black Tadi ada ABS Active Black Sekarang CBS Active Black Ya Ternyata Bit Deluxe Juga Diturunkan Warna Hitam Sepertinya Oke Ini dia Untuk Vario 160 Active Black Ini Tentunya Unit Inden Jadi Bukan Unit Free Jangan Salah Paham Unit Vario Yang Turun Tidak Ada Yang Free Semua Inden Andaikan Kalian Dapat Yang Free Biasanya Batal Biasanya Batal Pembelian Biasanya Ada Free Itu pun Pasti Langsung Laku Cepet Tidak 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 Unit Yang Terakhir Bit Deluxe Black Sudah Turun Jadi Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Informatif Tentunya Nantikan Video Video Saya Berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai Jumpa